Intro Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Zerbiz Channel yang membahas tentang elektronika Dan berbagai rongsakan elektronika Hari ini kita dapat Kiriman dari Mas Untung ya Mas Untung yang ada di Jawa Tengah Ini sebuah Action camera ya Kalau gak salah sih kemarin Dari percakapan Kita akan coba bantu untuk memperbaikinya Padahal kemarin udah tak bilang Dikerjain Kaprindo Zerbiz juga belum Tentu jadi Coba dicari bengkel terdekat Tapi katanya dicoba aja dulu mas Gak apa-apa yaudah Akhirnya Kameranya dikirimkan ke kita Untuk dicoba Untuk diperbaiki ya Kali aja Beruntung karena Punyanya Mas Wandi ini Eh Mas Wandi apa-apa Macamnya lalian Kondisinya abis kecemplung ya Kecemplung air Terus bis dibongkarin Sama beliau Tadi lupa Mas Suwardi Mas Suwardi Sebenarnya udah dibongkarin Sama Mas Suwardi Keringin Tapi belum ada tanda-tanda Lebih Dupan ya Ini resek-resek 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 renyekan Ini dia Kondisi kameranya Kalau kelihatannya sih Bekasnya di Solder-solder ya Enggak tahu gimana Tujuannya mungkin Dipakain Portbank Tapi enggak pakai Dudukan model baterai itu Langsung disolderin Di Kepala baterainya Dan Kelihatan Bekas Nyamur-nyamur Dari luar saja Jadi ini Tidak saya Nyalakan Kita langsung Eksekusi Membongkarinnya Saja Nanti Kalau sudah Terbongkar Rasa seluruhan Dan sedikit Melakukan pengecekan Nanti teman-teman bisa Lihat dan Biar bisa tahu ya Kondisinya seperti apa Ini kita Bongkar terlebih dahulu Ini dia Kondisinya Sudah terbuka Casingnya Dan Kita akan Menerondolinya Dari mulai Tombol On-Off Sampai Keseluruhannya Nantinya Oke Kita coba dulu Nih Bisa lengket Nantinya harus Ditrondolin Keseluruhan Karena Ini jelas Pasti Semua berkarat Semua berkarat Dan Ya Tidak tahu Ini Keberuntungan Berpihak kepada saya Atau tidak Kali ini Untuk memperbaginya Kelihatan enggak Mudah-mudahan Kelihatan Entah Nama beliau Ini Dibuat apa Saya enggak tahu Sampai rusak Kayak gini Kemungkinan besar Dibawa main Di perairan Mungkin Digom Mancing Mungkin Oke Ini agak Dicongkel sedikit Ini main Boardnya Kemudian Untuk Slot memory Kita coba Lepas kalian Jadi kalau Teman-teman Terkena air Pertama kali Yang teman-teman Harus lakukan Adalah Menerondolinya Secara 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 Utuh Ya Secara Utuh Keseluruhan Dibongkar Secara Keseluruhan Dan Diamatin Oke Dari slotnya Bagian sini Aman Bagian Dalam Belum tahu Ini lagi Mau di Cek 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 Moga-mogaan Tidak Rontok Tidak Tau Ini Rontok Ini Nanti Dicek Lagi Kayaknya Lumayan Aman Sensor Y Sensor Berjamur Sensor Berjamur Sensor Berjamur Terus Flexible Sensor Berjamur Ini Mainboard Kita Lepas Dulu Oke Coba Baterai Simos Pasti Karatan Berjamur Kompleks Ini Berjamur Ini Tanda Kerusakan Air Kecelop Banyu Sebelah Sini Pokoknya Diteliti Ya Teman-teman Diteliti Dan Coba Dihilangkan Jamur Jamurnya Setelah Jamurnya Dihilangkan Baru Dicoba Untuk Dinyalain Apakah Tanda 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 Hidupan Atau Tidak Itu Ceritanya Teman-teman Sudah Kayak Gini Ini Agak Berjamur Jamur Kita Cuci Dulu Pakai Dinner Nanti Kalau Sudah Dicuci Pakai Dinner Kita Keringkan Baru Nanti Kita Uji Coba Sama-sama Apakah Dengan Mencucinya Dan Melpas Batu Simos Ini Masalah Akan Terselesaikan Atau Tidak Kita Juga Tidak Tahu Oke Teman-teman Sekalian Ini Sudah Terpretel Pretel Semua Nah Tadinya Itu Mainboard Itu Ada yang Sudah Bagian Batres Simos Ya Karaten Terus Gandeng Kemudian Ada Kapasitor Kecil Juga Yang Sudah Di Bagian Sini Ini Yang Dekat Merah Merah Sudah Sudah Sementing Sudah Sudah Kita Buang Konflatenya Ya Mudah Mudahan Sih Mau Nyala Ini Mau Rencana Mau Pasangkan Ke Casing Nya Lagi Ini Pelindungnya Kita Template Kan Kayak Gini Lagi Kayak Aslinya Oke Biar Kita Coba Nya Enggak Kesusahan Maksud Saya Dikinikan Dikinikan Terus Dibolei Baute Terus Dibautkan Bautnya Dua Ya Dua Bici Untuk Membautin Mainboardnya Oke Mainboardnya Kita Baut Jadi Ada Karatan Tapi Kalau Memang Lagi Bejau Ya Masih Bisa Dinyalain Lagi Tapi Kalau Pas Enggak Bejau Ya Ya Bagaimana Lagi Ya Nama Inca Enggak Bejau Jadi Enggak Bisa Jadi Ya Doakan Saja Bisa Jadi Lagi Kayak Gini Kemudian Yang Terutama Itu Sensor CMOS Tadi Soalnya Kelihatan Karatan Ya Oke Kita Pasangkan Sensor CMOS Kemudian Tombol On Off Untuk Starter Ini Bagian Atas Ini Bagian Atas Lagi Tak Ceplok Karena Tadi Ngorosi Berwarna Apa Buyum Buyum Gitu Tak Lontok Lagian Nanti Kita Pasang Lagi Kalau Sudah Memang Benar Benar Kameranya Bisa Normal Kalau Normal Benar Baru Kita Ganti Kita Normalkan Lagi Juga Ini Tombol On Off Kita Pasangkan Di Tempat Semula Masuk Ayo Masuk Ayo Sudah 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 Tutup Ini Belum Masuk Masih Nyantol Kita Agak Paksa Masuk Dulu Tapi Cuma Segini Sudah 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 Kita Teken Kita Nyalain Oke Kameranya Mau Nyala Tapi Ini Belum Kita Pasang Kita Belum Pasang Ini Tandanya Oke Modum Rekam Masih Mau Mode Muto Kita Matikan Oke Mau Oke Sudah Mau Jadi Keberuntungan Masih Berpihak Kepada Saya Oke Ini Kita Pasang Lagi Slotnya Ini Tadi Juga Korosi Parah Banget Oke Kita Pasang Lagi Jadi Buat Teman Teman Yang Mengalami Kerusakan Kayak Gini Coba Dibongkar Total Kemudian Apa Namanya Dilakukan Pengeringan Ya Di Pengeringan Terus Yang Kelihatan Konslet Konslet Langsung Dibersihkan Kalau Konslet Dilepas Dibuang Atau Diganti Kalau Enggak Langsung Laju Dicoba Nyala Nyalain Yang Ada Malah Kameranya Tambah Rusak Gitu Ceritanya Ini Pertolongan Pertama Kalau Kena Air Kayak Gini Nah Kayak Gini Pun Belum Tentu Bisa Nyala Normal Maksudnya Ada Kalanya Juga Mengalami Gangguan Gangguan Ini Belum Dicoba Masalah Wifi Dan Sebagainya Memori Belum Kita Cobain Oke Yang Menting Ini Mau Nyala Dulu Nah Sekarang Kita Akan Dengarkan Suaranya Gini Kita Colok Casan Kita Colok Casan Mau Enggak Colok Casan Kemudian Wifi Otomatis Nyala Karena Mungkin Langsung Di Program Otomatis Kalau Sudah Nyala Kita Tunggu Hingga Berkedip Apakah Wifi Masih Mau Berjalan Atau Enggak Soalnya Di Kondisi Wifi Itu Lumayan Juga Tadinya Oke Sudah Kedip Sudah Berkedip Kita Cek Pakai Aplikasi Hecam Oke Lagi Melakukan Pencarian Pakai Ketemu Atau Kandinya Oke Tidak Mau Ketemu Pakai HP Satunya Hecam Juga Oke Ketemu Oh Yang ini Ketemu Malan Ini Ketemu Memorinya Belum Dipasang Ya Nih Ada Gambarnya Ya Ada Gambarnya Sip Oke Kita Matikan Kita Ambil Memori Dulu Ya Pasang Memori Untuk Mengetes Kesempurnaannya Oke Teman Teman Sekalian Ini Sudah Pak Bawain Memori Kita Pasang Cis Kita Nyalakan Cis Oke Kita Tunggu Kok Tidak Ada Bunyi Sama Sekali Error Ini Error Tandanya Memorinya Yang Bermasalah Coba Memorinya Kita Lepas Kita Nyalakan Lagi Nah Ini Mau Nyala Memorinya Error Dan Nyalakan Normal Lagi Jadi Kesimpulannya Slotnya Ini Mungkin Minta Ganti Coba Cari Pengganti Dulu Karena Kemungkinan Besar Ada Jelur Yang Gandeng Atau Bisa Dari Fleksibel Kita Ulik Ulik Dulu Sembari Ini Kita Diamkan Untuk Mencoba Apakah Kalau Didiam Lama Dihidup Lagi Mau Nyala Atau Tahan Oke Teman Teman Sekalian Ini Dia Sudah Pasang Memori Sudah Tak Konekin Ke HP Sudah Nyala Ini Yang Punyanya Bawanya Ini Tidak Tak Pakai Lagi Kita Coba Rekam Video Ada Jalan Detikanya Ada Jalan Kita Hentikan Kita Pindah Foto Cekrek Sudah Mau Coba Lihat Ini Hasilnya Eh Oke Sip Kesel Aku Bungkut Jali Panas Sensor Panas Sensor Gmos Ya Jadi Permasalahan Kali Ini Sudah Selesai Semua Dari Mulai Karatan Ini Tombolnya Sudah Tak Bener Ini Sudah Pasang Lagi Duh Halo Halo Fokus Nggak Pokoknya Ini Ini Sudah Tak Ganti Ancenilanya Sudah Tak Rapi Ini Mikrofonnya Belum Tak Pasang Tinggal Mikrofonnya Nanti Dipasang Sudah Peres Dan Laporannya Untuk Mas Suwardi Atau Pak Suwardinya Yang Pertama Konselet Di Bagian Batre Simos Batre Simos Batre Simos Terus Kapasitoring Bum Mencelat Menghenti Mau Kemudian Slot Memory Plus Wifi Casan Satu Paket Ini Terusakannya Sudah Ketemu Dan Kita Mau Laporan Dulu Sama Yang Punya Kamera Apakah Di ACC Atau Tidak Kalau Di ACC Kita Bungkus Kalau Tidak ACC Kita Lepasin Lagi Apa Yang Sudah Kita Pasang Yaudah Gitu Aja Video Kali Ini Cara Memperbaiki Action Kamera Xiaomi Yang Terendam Air Ini Untung Saja Masih Bisa Diselamatkan Kadang Yang Gak Bisa Juga Alhamdulillah Ini Kebejuan Saya Terima Kasih Buat Teman Teman Sekalian Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Subscribe Share Ke Teman Teman Kalian Dan Wassalam Bye